Halo semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play dan di video kali ini saya main game Punishing Gray Raven Sebelum itu kita upgrade skill dulu ya sebelum menuju ke quest Oke langsung aja kita ke heronya Terus klik senjatanya gak ada yang baru Kalau kalian tuh pengen pilih senjata kalian tinggal klik yang bagian senjata itu Ini buat nambahin skillnya Nah ini kalian bisa upgrade skillnya ya Jadi yang ada bunder-bunder biru kecil Itu dia itu notifikasi intinya Ini loh saya bisa di upgrade kayak gitu Ini maksimalnya level segitu cuman saya belum mau upgrade dulu Saya mau upgrade-upgrade hero-hero yang lain Dan ini saya pake kostum yaudah ya Pasti kalian yang udah pernah main Honkei Apa namanya? Honkei Impact lagi Punishing Gray Raven ini udah pada ganti-ganti kostumnya ya Dan ini saya dapet karakter yang kedua Mantep ini Pupunya, pupunya mantap gitu Ada pupunya ya Pahanya mengerikan bro, mulus sekali Pokoknya yang ada biru-birunya sebisa mungkin di upgrade gitu ya Kalau punya duit upgrade Gitu lah Kita Jangan upgrade levelnya dulu karena masih level segitu udah masih cukup lah Dan oke kita menuju ke questnya Pokoknya kita sampe lawan boss ya Lawan boss yang nomor dua Kita abisin waktu buat ngelawan boss yang kedua Jadi kenapa saya main game ini? Karena emang game ini itu wow bener-bener bikin gue betah Biasanya kan biasanya kalau saya review game Yang bahasanya Aca ini sih itu biasanya Jarang sih sayang saya mainin Paling abis saya review satu atau dua kali gitu Habis itu udah Ya enggak tak dilihat enggak Tak biarin aja gitu Enggak tak mainin tapi Kalau yang ini beda karena Skill combo-nya itu mantep-mantep Itu kan ada tuh gambar celurit gitu Nah itu kayak celurit atau buka celurit ini kayak pedang efek ya Nah disini tuh bener-bener mantep Di itunya loh Gila Semakin kalian pukul-pukul enggak Enggak di pejet semakin lumpuk itu skill-skillnya Atau combo Hadiah combo lah Saya sebut mah hadiah combo ya Skill hadiah combo gitu Wah itu mantep sekali coy Ini yang membuat beda dengan honkei effect Saya suka dengan ini Seriusan Saya suka banget Dan disini sih gak terlalu pelit gitu Dapetin heronya sih gampang Cuman Ya kalau mau dapetin yang SR SSR gitu ya Itu susah sekali Mungkin di game ini mungkin Mungkin maksimal S ya Atau apa saya gak ngerti Tapi pokoknya intinya kalau dapetin yang itu susah Saya ini baru dapet yang A Oke udah selesai Jadi emang misinya juga Untuk awal-awal Gak terlalu panjang Dan ini gue suka Oke langsung lanjut Dan ini ada misi-misi tambahan ya Buat mendapatkan equipment-equipment Kalau kalian tuh suka grinding Kalian wajib buat main sub-questnya Oke Itu game gacha ya bang Ini adalah game gacha Tapi saya sendiri suka Game gacha Gak tau kenapa saya suka gacha Kalau ada orang yang bilang gacha sampah Mungkin ya Gak tau kenapa gak ngerti Tapi intinya Saya itu gacha ya Nunggu event aja Gak pernah ngeluarin duit Gitu ya Toh game seperti ini Banyak banget eventnya Dan Banyak banget gratisan-gratisannya Jadi buat kalian yang Apa namanya Yang kere Kayak saya ini Sama kayak saya kerennya Ya Nunggu eventnya Bakalan tetep Anu kok Bisa main kok Ya Oke Mantap Bahkan di Honkai Impact Saya juga Gak pernah Ya itu top up Tapi levelnya udah tinggi Itu gampang Gak sampai seminggu Level 31 Asal rajin grinding ya Kalau mungkin yang orang manja Mungkin ya Beli top up Dan segala macamnya Gitu Atau Malah gak mau main sama sekali Karena Apa namanya Game kok susah Game Android susah Pay to win Ya gak juga sih Padahal saya gak Gak bayar pun Bisa menang kok Yang penting rajin grinding Oke Oh nice Mungkin orang-orang yang Gak suka grinding Gak cocok banget Buat main game RPG Yang suka grinding Kayak model tipe-tipe God eater Atau monster hunter Kayak gitu-gitu Kayaknya juga gak cocok deh Soalnya game-game seperti itu Juga grinding Nya susah Game Android emang Dijual itemnya Gitu Tapi Kalian grinding pun Bisa dapet Gitu loh Kadang banyak orang yang bilang Pay to win banget Gak juga sebenernya Kalian masih bisa main Walaupun itu susah Masih bisa menang Ya namanya juga Apa namanya Game ya Developer nyediainnya Kalau kalian tuh punya duit Silahkan Game nya kan gratis Tapi kalau kalian tuh Pengen beli item dari saya Ya silahkan dibeli Kalau gak yaudah Kalian grinding sana Gitu Ya kalau kalian intinya Main game buat pamer Ya kalian gak cocok Buat main game Android Karena Ya kecuali kalian punya duit Kalau punya duit Ya pamer cocok Tapi kalau orang Kere seperti Saya Ya tidak cocok Buat main game Niatnya untuk pamer Karena Kalau saya pribadi Main game Ya untuk seneng Ya emang susah Emang susah Tapi gak apa-apa Oke Nice Waduh Itu seperti itu ya Jadi intinya Ya tadi Emang sangat berhubungan Bacatan saya dengan game ini Karena game ini adalah Game Yang ada gacanya Tentunya Oke Pay to win Apa namanya Bayar untuk menang Kalau misalnya Kalian itu Apa namanya Enggak bayar Masih menang Berarti Tergolong Enggak terlalu pay to win Malah mungkin Enggak pay to win Ya Wong Enggak bayar Aja menang kok Iya kan Tapi emang susah Tapi emang susah Ya Tapi emang susah Dan Enggak cocok Buat orang Yang Suka Ngeloof Sebelum kalian download game ini Perhatikan Satu Bahasanya Yang kedua Game ini adalah game gacha Jadi saya juga gak maksa Kalau kalian tuh suka game Gacha Atau Enggak suka game gacha Intinya Terserah kalian Tapi kalau saya pribadi sih Suka-suka aja Asalkan Enggak Terlalu pay to win Banget Ya Contoh misalnya Apa ya Kayak Game Ya Saya nyebut Nanti salah Malah Enggak jadilah Intinya gitu Kalau nambah status Satu Dua Gitu Beli Apa Top up Nambah status Satu Atau dua Misalnya Satu strength Nambah dua strength Itu menurut gue Bukan pay to win sih Walaupun itu beli ya Emangnya ngaruh Melawan boss Nambah attack Satu biji Gak ngaruh anjir Kalau bilang ngaruh ya Kalian belum pernah main Iruna Karena game Iruna itu Amatoram Itu Apa namanya Kostumnya nambah anjir Nambah satu Nambah dua Apa gitu Intelligent Kayak STR kayak gitu Tapi gak ngaruh Sama sekali Gitu kan Cuma satu biji Pak Gak ngaruh Gitu Yang intinya main game ini Sambil curhat Karena game ini Udah lama Cuma saya pengen main aja Sambil promosi game ini Biar rame Cuma emang Satu Bahasanya Kedua Ini game gacha Ketiga Loginnya Pake kiki Dan Wechat Ya Kalau kalian tuh Gak punya Wechat Gimana sih Cara daftarnya sih Gue kadang pengen Bantuin kalian Tapi Gak ngerti Soalnya Saya sendiri Login Wechat Itu gampang banget Tinggal Login pake Facebook Udah selesai Gak dibanet-banet Gitu Nyatanya ini Saya pake Facebook Login Wechatnya Bisa Gak ngerti Tapi intinya Game ini Atau game Android Cocoknya Buat orang Yang suka grinding Ya Karena game Android Itu grindingnya Jujur aja Gila-gilaan Kalau kalian tuh Orang kiri Seperti saya Saya ulangi terus Kalau kalian Orang kiri Seperti saya Ya Ya cocoknya Kalian Harus grinding Gitu Jangan berharap Item yang Terlalu tinggi banget Gitu Kecuali ada event Karena event itu Biasanya grinding Dapetin bagus Ya Walaupun kalian Gak punya duit Kalian bisa dapet bagus Oke Jadi seperti ini gamenya Kalau kalian tuh Pengen Ganti-ganti Seperti ini Kalian juga harus grinding Ini juga dapet Dari grinding bro Thanks for watching Jangan lupa Buat subscribe Kalau suka Ocehan saya Kalau misalnya Kalian tuh gak suka Ocehan saya Ya Jangan di subscribe Pokoknya intinya Channel ini adalah Channel Android Let's Play Jadinya Ya kita ngobrolin Tentang Android Gitu ya Kecuali Di hari Sabtu Atau minggu Kadang saya OOT OOT Seminggu sekali Entah tutorial PC Nintendo Switch PS Vita Thanks for watching Bye bye And right şimdi Sampai pul hop SubTo Yeah Sampai ال Amin As creativity